Terungkap di persidangan suami artis Sandra Dewi, Harvey Muis pernah beli mobil mewah merk Porsche 911 edisi terbatas di showroom Surabaya, senilai lebih dari 13 miliar rupiah. Dalam sidang ini juga diketahui bahwa mobil Porsche 911 yang dibeli Harvey Muis itu ternyata cuma ada 5 unit yang dipasarkan di Indonesia. Adapun hal itu diungkapkan sales manager PT. Euroto Trans Pratama, showroom mobil Porsche, Ervan Anugrah Putra saat hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi tataniaga timah dengan terdakwa Harvey Muis di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 17 Oktober. Ervan yang hadir sebagai saksi menjelaskan soal aliran dana tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang turut didakwakan jaksa terhadap Harvey dalam perkara korupsi timah. Pada pernyataannya, Harvey Muis kata Ervan membeli mobil mewah tersebut pada tahun 2020 yang dibayar secara bertahap. Informasi itu bermula ketika Ketua Majelis Hakim Eko Arianto bertanya pada Ervan perihal pembelian mobil jenis Porsche yang dilakukan Harvey Muis di showroom tempatnya bekerja. Setelah itu, Hakim pun mendalami skema pembayaran yang dilakukan Harvey Muis dalam pembelian mobil mewah tersebut. Dijelaskan Ervan bahwa Harvey Muis beli mobil sport itu secara bertahap mulai dari Mei 2020 hingga September 2020. Terkait pembayaran mobil mewah ini, Ervan awalnya menjelaskan bahwa Harvey Muis membeli mobil tersebut menggunakan rekening atas nama PT Mitra Jasa Utama Semesta. Akan tetapi ketika Hakim mencocokkan keterangan Ervan dengan berita acara pemeriksaannya, BAP, saat tahap penyidikan, ternyata dia keliru memberi keterangan. Adapun dalam keterangannya di BAP, Ervan menuturkan bahwa Harvey Muis ternyata membayar mobil mewah tersebut menggunakan rekening pribadinya. Setelah Hakim selesai bertanya, kemudian Jaksa Penuntut Umum, JPU, gantian mencecar Ervan mengenai pembelian mobil tersebut. Saat itu, Jaksa bertanya apakah mobil Porsche yang dibeli Harvey hanya diproduksi terbatas untuk dijual di Indonesia. Ervan pun membenarkan bahwa Porsche 911 PHTR itu hanya diproduksi sebanyak 1.948 unit di seluruh dunia dan hanya 5 unit yang dijual di tanah air. Kemudian setelah selesai melakukan pembayaran, Ervan menuturkan bahwa pasca 20 September 2020 mobil itu langsung diantar ke townhouse milik Harvey di wilayah Paku Buwono, Jakarta Selatan. Tribun X Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!